Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Cafe Seperti biasa, Dapur Cafe akan berbagi resep ini jualan yang menarik yaitu tempe menduan kriuk Jika ingin tahu bagaimana cara pembuatannya, simak videonya sampai akhir ya Langkah pertama, siapkan 20 buah tempe menduan Jika tidak ada tempe menduan, bisa diganti tempe yang ukuran besar lalu diiris tipis Keluarkan tempe dari bungkusnya, untuk tempe menduan ini satu bungkus isinya dua ya Selanjutnya, kita bikin adonan terlebih dahulu Siapkan 11 sendok makan tepung terigu Masukkan 7 sendok makan tepung beras 5 sendok makan tepung tapioca 2 sendok teh garam 1 sendok teh kaldu bubuk 1 sendok teh ketumbar bubuk 3 bawang putih yang sudah dihaluskan Kemudian, tambahkan sekitar 750 ml atau sampai 800 ml air Pastikan mengaduknya benar-benar lembut, sampai adonan tidak mengerindil ya Jika perlu, boleh disaring agar adonan bebas dari adonan tepung yang menggompal Kemudian, masukkan 1 tangkai daun bawang yang sudah diiris tipis, aduk kembali Panaskan secukupnya minyak goreng dengan menggunakan api sedang agak besar Setelah minyak benar-benar panas, kucurkan 2 jantung sayur adonan Lalu, masukkan tempe dan tempatkan di atas adonan tepung Kemudian, segera pisahkan tempe satu persatu Agar tempenya mudah dibalik dan diangkat Untuk menggoreng tempe menduan ini, tidak perlu terlalu lama ya Karena, jika sudah kriuk dan kaku seperti ini, tempe menduan segera angkat dan diriskan Ulangi sampai tempe menduan habis Terima kasih telah menonton! Untuk sampel kecap, siapkan 2 siung bawang putih, kemudian iris tipis Kemudian, iris tipis 5 siung bawang merah Yuris tipis 7 siung bawang merah Kemudian, siapkan mangkuk yang sudah berisi air panas Masukkan setengah sendok teh garam 1 sendok teh gula pasir Lalu, masukkan bawang putih, bawang merah, dan cabai rawit yang sudah diiris tipis tadi Tambahkan sekitar 7 sendok makan kecap manis Aduk merata Untuk penyajian, siapkan servo Lalu, masukkan sambel kecap dan tempe menduan crispy Untuk rencan resep dan estimasi harga perkiraan modal jual Sudah aku jelaskan di kolom deskripsi ya Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh